selamat menikmati di Oppo A96 nah kali ini saya akan membuat tutorial cara reset kata sandi atau fin di HP Oppo A96 yoi langsung aja gak pake lama pertama kalian coba masuk ke panggilan darurat terlebih dahulu lalu ketik bintang pager 899 pager nah tujuannya agar kalian bisa mengetahui untuk software versionnya karena syaratnya HP kalian harus sudah Android 11 keatas nah jika sudah oke kalian klik kembali kemudian kalian matikan dahulu handphonenya dengan menekan on off hingga muncul pilihan restart ulang dan matikan kalian geser ke arah matikan dan secara otomatis handphone pun shoot down selanjutnya kalian masuk ke menu recovery mode caranya kalian tekan tombol on off dengan volume bawah secara bersamaan kalian perhatikan seperti yang saya lakukan dalam video ini kemudian kalian tekan dan tahan hingga beberapa saat sampai muncul tampilan recovery mode nah ini dia sudah masuk di menu recovery recovery nah di menu recovery sendiri ini ada beberapa menu ya teman-teman diantaranya ada install from storage kemudian ada online update ada web data reboot dan power off nah kalian pilih yang wipe data kemudian pilih format data kemudian selanjutnya kalian masukkan kode verifikasinya untuk tiap handphone beda-beda nah ini dia 0-4-9-4 kemudian muncul notifikasi format data kalian pilih format ya kemudian proses formatting pun berlangsung kalian tunggu saja hingga muncul perintah selanjutnya nah ini dia sudah selesai kemudian kalian pilih ok dan secara otomatis handphone pun mengalami restart ya teman-teman kalian gak usah panik tunggu aja hingga dia menyala kembali nah ini dia handphone sedang mengalami proses booting nah untuk proses bootingnya sendiri ini agak lama ya teman-teman kalian sabar aja tunggu karena prosesnya lama saya persingkat aja ya nah ini dia sudah masuk di menu settingan bahasa disini kalian scroll aja ke bawah kalian cari bahasa Indonesia ya teman-teman kalian setting ke bahasa Indonesia biar gampang nah ini dia ketemu kalian pilih kemudian kalian pilih berikutnya kemudian kalian pilih wilayah Indonesia juga ya kemudian pilih selanjutnya kalian checklist di pojok kiri bawah kemudian pilih berikutnya nah disini kalian coba pilih lewati kalau bisa dilewati berarti berhasil tapi kalau gagal artinya handphone kalian tersangkut di akun FRV langkah selanjutnya kalian harus membaik fastnya caranya kalian sambungkan terlebih dahulu ke wifi oke ini dia sudah tersambung ke wifi kemudian kalian pilih selanjutnya kemudian proses memeriksa update kalian tunggu saja agak lama nah untuk proses memeriksa update sudah selesai kemudian disini kalian pilih jangan salin ya teman-teman kemudian melakukan proses memeriksa update lagi katanya tunggu sebentar eh tapi lama waduh kok minta sandi lagi padahal kan tadi tau sendiri lupa sia-sia dong di web data capek deh oke kalian jangan khawatir karena ini merupakan proses bypassnya ya teman-teman kalian pilih saja tanda silang di pojok kiri atas kemudian tunggu proses memeriksa info nah disini diminta untuk verifikasi akun dan diminta untuk memasukkan email dan ponsel oke anggap aja lupa untuk emailnya tapi emang lupa beneran kan dan kalian coba klik berikutnya pun gak bisa terus gimana dong bang cara ngelewatinnya oke kita tutup kamera dulu nah ini dia kita menggunakan sim card yang sudah terkunci pin kalian gunakan sim card yang sudah rusak atau mati atau yang gak terpakai ya teman-teman kemudian diberi pin PUK untuk caranya kalian cari aja di youtube cara kunci sim cari sendiri jangan manja nah kemudian disini kalian keluarkan slot simnya kemudian kalian pasangkan sim cardnya kalian bebas taruh di sim 1 ataupun sim 2 kemudian selanjutnya kalian masukkan ke handphonenya dan tunggu hingga HPnya meminta pin kartu sim nah ini dia masukkan pin untuk sim nah setelah muncul permintaan pin untuk sim ini kalian keluarkan kembali si sim cardnya nah setelah sim card keluar muncullah notifikasi kalian tarik atau geser notifikasi ini seperti ini sampai muncul menu pengaturan selanjutnya kalian pilih icon pengaturan nah ini dia kalian pilih icon pengaturan kemudian pilih ok dan kalian scroll ke bawah kalian cari pengguna dan akun nah ini dia kalian pilih kemudian kalian matikan sinkronkan otomatisnya kemudian pilih ok dan pilih kembali selanjutnya kalian masuk ke manajemen aplikasi nah ini dia kalian pilih kemudian kalian pilih daftar aplikasi kalian tunggu kemudian selanjutnya kalian scroll ke bawah kalian cari yang namanya layanan google fly nah ini dia kalian pilih selanjutnya kalian pilih penggunaan penyimpanan kemudian kalian pilih hapus change selanjutnya kalian pilih hapus data disini kalian pilih hapus semua data kemudian klik ok dan otomatis pour close kemudian kalian diminta untuk tunggu sebentar lagi nah ini dia kita sudah masuk di layanan google kalian scroll ke bawah kemudian klik setuju disini kalian uncheck list aja semuanya kemudian pilih ok kemudian kita tunggu lagi dan kita diminta untuk atur kata sandi lagi kalian pilih nanti aja takut malah nanti lupa lagi akun hey tab kita pilih nanti dan pembaruan otomatis malam hari kita matikan kemudian pilih berikutnya dan pilih lagi berikutnya pilih lagi berikutnya kemudian kita pilih lewati di pojok kanan atas oke dan selamat datang di color os 11 kemudian pilih mulai oke dan ini dia teman teman sudah masuk di menu utama dan akhirnya kita berhasil mereset sandi dan bypass akun frv nya tanpa menggunakan komputer ataupun laptop oke gimana teman teman cukup mudah kan tutorial kali ini dan buat kalian jangan lupa untuk dukung channelnya dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya teman teman mungkin sampai disini aja untuk video tutorial kali ini saya denis izin pamit sampai jumpa di video selanjutnya bye bye